Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wahyu Anarniasi dari SMK 1 Seragi Pada video kali ini saya akan membahas tentang bukti transaksi Yuk mari kita simak videonya Awal mula adanya kegiatan akuntansi dalam suatu perusahaan adalah adanya bukti transaksi Bukti transaksi adalah bukti-bukti dasar transaksi yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan oleh suatu unit usaha Bukti transaksi dibedakan menjadi dua yaitu bukti transaksi inter dan bukti transaksi ekster Bukti transaksi inter adalah bukti transaksi yang berasal dan dilakukan di dalam lingkungan perusahaan itu Contohnya adalah bukti memorial Sedangkan bukti transaksi eksternal adalah bukti transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan Contoh bukti transaksi eksternal adalah Nota kontan, faktur, nota kredit, nota debit, cek, dan pilihan kiro Dikut adalah bagian bukti transaksi Disini ada bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal Kita bahas mulai dari bukti transaksi internal Bukti transaksi internal yang pertama yaitu bukti memorial Bukti ini adalah bukti transaksi internal Berupa memo dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi Untuk melakukan pencatatan suatu kejadian Contoh bukti memorial pada PT Samutra Biru adalah Bukti memorial dari pimpinan kepada bagian teknisi akuntansi Bukti transaksi internal yang kedua adalah voucher kas kecil Voucher kas kecil adalah bukti transaksi internal yang digunakan untuk transaksi pengeluaran kas kecil Bukti ini dibuat oleh pemegang kas kecil untuk mengeluarkan transaksi pengeluaran kas kecil oleh pengguna kas kecil Contoh voucher kas kecil pada UDI Buanda Voucher kas kecil ini digunakan untuk pembelian perlengkapan toko sebesar 900 ribu rupiah Bukti internal yang ketiga adalah bukti kas masuk Bukti kas masuk adalah bukti transaksi tertulis terkait penerimaan uang atau kas yang disertai oleh buktinya Bukti ini biasanya hanya digunakan oleh pihak internal perusahaan sekaligus sebagai data pengarjikan Kas dapat berasal dari uang tunai yang dibayarkan oleh customer bisa dalam bentuk cicilan, bunga, jenis investasi, maupun sebagainya Contoh bukti penerimaan kas dari PT Samudera Biru adalah penerimaan kas dari pelunasan faktur dari pelanggan Berikutnya adalah bukti kas keluar atau BKK Bukti ini adalah bukti transaksi yang terkait dengan pengeluaran kas maupun pembayaran Kas biasanya dikeluarkan untuk membayar biaya perlengkapan, peralatan, dan segala hal yang dibutuhkan oleh kantor Bukti transaksi kas ini harus memiliki keterangan yang lengkap Mulai dari nama, tanggal, keterangan kegiatan, dan ditanda tangani oleh pihak yang memiliki otoritas keuangan di dalam perusahaan Nantinya, bukti ini dapat digunakan akuntan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dalam jumlah yang kecil Contoh bukti pengeluaran kas kecil Contoh bukti pengeluaran kas pada UDI Buwana adalah sebagai berikut Di sini, bukti pengeluaran kas digunakan untuk pelunasan faktur atau pembayaran utang Nah, untuk bukti transaksi eksternal, contoh yang pertama adalah kwitansi Kwitansi adalah bukti, tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak penerima uang Lalu kemudian diserahkan kepada yang melakukan pembayaran Kwitansi yang asli diserahkan kepada pihak yang membayar Sedangkan bonggol atau tembusan kwitansi disimpan oleh pihak yang menerima uang Contoh disini adalah kwitansi penerimaan uang sebesar Rp125 juta Bukti eksternal yang kedua adalah nota kontan Nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual Dan aslinya diberikan kepada pihak membeli Sedangkan tembusannya untuk diarsipkan atau bukti transaksi bagi penjual Contoh rota kontan pada Ude Buwana Disini Ude Buwana melakukan penjualan tunai kepada seorang pelanggan dengan jumlah Rp226.200.000 Bukti eksternal berikutnya adalah invoice atau faktur Faktur atau invoice adalah bukti perhitungan pembelian atau penjualan Yang dilakukan secara kredit yang dibuat oleh penjual Faktur terbagi dalam faktur pembelian dan faktur penjualan Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli Bagi penjual, ini namanya faktur penjualan Bagi pembeli, namanya faktur pembelian Faktur penjualan yang asli akan diberikan kepada pembeli Dan faktur yang kopi akan diarsipkan oleh pihak penjualan Contoh faktur pada PT Samudera Biru PT Samudera Biru melakukan penjualan secara kredit kepada outlet pecalang di Denpasar Jumlahnya Rp73.295.000 Bukti yang berikutnya adalah nota kredit Nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan pihutang Karena ada pengembalian barang dan dibuat oleh seorang penjualan Nota kredit adalah bukti bahwa perusahaan atau pihak penjual telah mengkredit pelanggan karena beberapa hal Nota kredit dibuat dan dikirim oleh pihak penjual kepada pelanggan Lembar asli diberikan kepada pembeli Sedangkan salinannya disimpan oleh pihak penjual Berikutnya adalah nota debit Nota debit adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang Karena adanya pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak yang dibuat oleh pembeli Nota debit dibuat dan dikirim perusahaan atau pembeli kepada pihak penjual Karena adanya barang yang dibeli rusak atau karena alasan apapun Contoh nota debit pada PT Margunda Bukti transaksi eksternal berikutnya adalah cek Cek adalah surat perintah dari nasabah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membeli sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya disebut dalam cek Contoh cek yang dikeluarkan dari bank BCA Sebesar 2.700.000.000 rupiah Berikutnya adalah bilet giro Bilet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan Untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilet giro pada bank yang sama atau pada bank yang berbeda Contoh bilet giro adalah pada bank BBMI Pemindah bukuan sebesar 25 juta rupiah Terima kasih telah menyaksikan videonya hingga selesai Semoga bermanfaat Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh